Hai guys balik lagi di channel kar14 nah kalian tahu gak sih ini siapa Yap ini adalah isana Tokyo Revengers dan karena lagi rame jadi mari kita buat tutorialnya dan tentunya versi freefire ya dan ya langsung saja kita ke tutorialnya Oke langsung saja kita klik gallery saya setelah itu kalian klik icon tempat bagian kiri bawah setelah itu kalian tentukan ukuran konfasya akan kalian pakai lalu kalian klik oke oke lalu kita import dulu foto bahannya yang akan kita pakai caranya kita ke bagian layar lalu kalian klik icon kamera sebelah kiri bawah lalu kalian cari aja foto bahannya akan kita pakai yaitu sketsa pose yang seperti ini dan untuk sketsa pose ini bisa kalian dapatkan di deskripsi di bawah dan nggak ada di channel lain cuman di channel ini aja ya dan langsung saja kita import lagi foto bahan yang kedua yaitu set bandel ff kita untuk posenya kalian usahakan menghadap kedepan seperti ini ya dan langsung kita klik centang batal dan ini dia foto bahan yang harus kalian siapin lalu kita tinggal lanjut ke proses berikutnya Oke lanjut kita ke proses berikutnya yaitu proses pembuatan outline atau lenarnya dengan cara kita ke bagian layar lalu kalian ikan layar kosong yang ada di bawah sini seperti ini dan akan kita tempatin untuk membuat outline atau lenarnya lalu kita duplika dulu foto set bandel kita dengan cara kita klik ikan tambah sebelah kiri ini seperti ini lalu kalian klik klon layar Nah kita turunkan opacity nya lalu klik ikan tanda panas sebelah kanan ini nah lalu kita tinggal geser aja foto yang sudah kita duplikat dan kita aktifkan juga yang operasi supaya bisa kita putar seperti ini dan kita atur foto set bandel kita dengan ke sketch-up pose yang berwarna merah itu dan kita atur posisinya sampai dapat bentuk yang kita pengen kira seperti ini dan kita klik centang dan sekarang kita sudah ada gambaran untuk membuat rambutnya kita tinggal pindah ke layar kosong lalu kita pilih kuas pilih kuas yang dipen kasar namanya lalu kalian klik yang sebelah atas ini nah kalian full in yang stabil stabilisator kita aktifkan yang paksa pudar seperti ini kita bisa juga pilih bentuk pudar yang menjadi linear nah itu tujuannya supaya runcing hancur tang kita lalu kita atur dulu ketebalan untuk kuasnya disini saya mau pakai ketebalan ukuran 15 tergantung kalian mau pakai ketebalan berapa dan kita tinggal ngebuat rambutnya dengan cara seperti ini kita kita tinggal ngikutin aja foto dari set bandel kita dan sudah kita tadi atur posisinya jadi kita tinggal ngikutin aja garis dari tepian fotonya seperti ini nah kalian tinggal ngikutin aja sampai semua bagian rambutnya selesai Oke untuk bagian rambutnya udah selesai sekarang kita pindah ke bagian wajah untuk bagian wajahnya akan tentu lebih mudah karena sudah saya siapin disini bentuknya tapi kita ganti dulu kekuas yang akan kita pakai yaitu kita pilih yang feltipen kasar lalu kita atur juga ketebalannya menjadi ketebalan yang lebih kecil dari rambutnya sekarang saya pakai ukuran 10 lalu kita ke bagian atas ini lalu kita aktifkan yang alat menggambar yaitu yang kurva besir nah jika sudah tinggal kita ikutin aja sketsup pose yang untuk bagian wajahnya seperti ini oke udah untuk bagian wajahnya bisa kalian lihat saya cuma ngikutin aja sketsup pose-nya lalu saya tambahkan kacamata untuk mengebuat kacamatanya kalian bisa pakai penggaris yang disini yang bulat nah seperti itu kira nah sekarang kita lanjut ke bagian yang lain yaitu bagian bajunya untuk bagian bajunya ada triknya trik yang pertama yaitu kita posisikan bagian kera bajunya seperti ini nah jika bagi kera bajunya udah selesai tinggal kita ngebuat aja dan tentunya kalian buatnya di layar outline-nya jangan sampai salah layar ya nah tinggal kalian ikutin aja kera bajunya terlebih dahulu dan disini saya akan improve sedikit nah jadi tidak harus melulu sesuai dengan sketsup pose kita atau set bandel kita kita bisa improve sedikit sesuai keinginan kita supaya hasilnya lebih bagus ya nah kayak seperti itu untuk bagian kera bajunya jika kere bagian kera bajunya udah selesai kita bisa lanjut ke bagian bajunya atau tengah bajunya ataupun penyelengannya tapi jika foto yang tadi kalian pakai sudah kepotong seperti ini kalian bisa hapus aja nah kalau kita duplikat lagi foto yang tadi seperti ini yang kita get set lagi dan fotonya kembali baru dan kita tinggal posisikan lagi untuk mengebuat ke bagian baju yang bagian tengahnya atau dadanya maupun bagian lengan ataupun yang lain intinya seperti itu ya Nah karena disini saya pakai set yang simple aja jadi tentu nggak perlu pakai itu tinggal saya ngikutin aja tepian dari sketsenya karena setnya simple jadi kalian yang mau belajar pakai set yang simple aja nggak usah pakai yang set yang rumit karena itu akan mempersulit kalian dalam proses pembelajaran Oke udah jadi hasilnya sekarang kita sudah selesai untuk proses pembuatan hotline maupun lenarnya sekarang kita lanjut ke proses pewarnaan Oke pertama-tama kita akan membuat warna dasarnya terlebih dahulu dengan cara kita buat layer baru kalian klik icon tambah sebelah kiri ini lalu kalian posisikan layarnya dibawah layer hotline nya seperti itu Nah sekarang kita akan membuat warna dasarnya dengan cara kita ambil warna di foto set bundle kita ini dengan cara seperti ini kalian di posisi kuas lalu kalian tahan layar HP kalian seperti ini sampai muncul warna seperti ini dan kalian geser untuk nentuin warna dasarnya akan kalian pakai dan jika kalian sudah dapat kalian tinggal ambil ember chat dan kalian klik-klik aja bagian bagian yang ingin kalian kasih warna dasar terlebih dahulu seperti ini Oke ini dia udah selesai untuk bagian warna dasarnya seperti ini kalian bisa buat seperti ini maupun seperti yang kalian pengen disini saya kasih dia warna merah untuk bagian matanya lalu warna abu-abu terang untuk bagian alis dan juga bulu matanya Nah setelah-setelah kalian mau pakai yang seperti seperti apa dan sekarang kita lanjut ke proses berikutnya yaitu ngasih bayangan Oke untuk bagian bayangannya kita buat layar baru seperti ini lalu kalian klik pangkasan yaitu di bagian bawah sini ini nah jika sudah kalian tinggal pilih warna hitam lalu kalian ke bagian tools kalian pilih tools yang spesial lalu kalian pilih yang isi lasso lalu kalian tinggal membuat bayangannya seperti ini nah jika eh kalian enggak mau pakai warna yang terlalu gelap kalian bisa turunkan opasitasnya seperti ini nah maka warnanya akan turun dan lebih transparan seperti itu nah jika kalian kebingungan ngasih bayangannya kalian tinggal ngelihat aja foto bahan kita di sini nah bisa kalian lihat di bagian bawah rambutnya itu ada gelap nah maka kita kasih di area gelap di sebelah sini maupun untuk area terang kalian bisa lihat area terangnya itu ada di bagian atas jadi kalian bisa ngasih area terang di bagian atas sini nanti untuk area terangnya itu kalian bisa pakai warna putih jadi kebalikan dari bayangan untuk ngebut bayangan kalian pakai warna hitam tapi untuk ngebuat terang kalian bisa pakai warna putih dan tentunya kalian tinggal atur aja opacity nya supaya nggak terlalu gelap maupun terlalu terang ya dan ini untuk bagian rambut sekarang kita pindah ke bagian yang lain contoh ke bagian baju untuk bagian bajunya ini bisa kalian lihat di bagian dagu bawahnya di bawah di bawah dagunya ada area bayangan seperti ini kalian bisa kasih tuh maupun tekstur yang lain kayak seperti ini tentu beda set beda bentuk yang harus kalian ngebuat bayangannya jadi kalian tinggal buat aja kayak kira seperti ini di area-area tertentu untuk ngebuat bayangan kalian tinggal bayangin aja kira-kira bayanginnya tuh ada di balik di bagian yang mana dan jika kalian rasa udah cukup kalian tinggal ngasih warna terang lagi seperti yang saya bilang tadi di bagian atas kalian kasih warna putih seperti itu dan karena masih banyak jadi sebentar saya selesaiin dulu untuk ngasih area gelap maupun terangnya Oke sebentar Oke ini dia hasilnya udah saya kasih bayangan di mana maupun area terang lihat bisa kalian lihat area terang itu saya kasih di bagian atas saja dan tipis-tipis dan untuk area gelapnya saya tinggal ngikutin aja foto yang ada di sini untuk membuat bayangannya nah kira-kira seperti itu catat caranya dan sekarang kita tinggal gabungin aja semua layarnya caranya seperti ini kita klik ikon tanda panah ke bawah sebelah kanan ini buat ini nah sekarang udah kita kegabung dan sekalian kita gabungin juga dengan layar outline-nya seperti ini nah jika udah kegabung sekarang kita bisa kasih dia sedikit efek sentuhan cahaya lagi buat layar baru lalu yang klik ikon eko ikon klik pangkasan lalu kalian pilih warna putih lalu kalian pilih kuas yang yang lembut yaitu airbrush normal lalu kalian besarnya ukurannya dan kalian gosok-gosok tipis-tipis tipis-tipis area atas seperti ini ini untuk ngasih efek cahaya terkena cahaya seperti itu nah bisa kalian lihat sudah saya kasih dan jika sudah tinggal kita gabungin lagi dan ini dia hasilnya sekarang tinggal kita setelah aja kita klik tanda panah ini lalu kita kita klik simpan sebagai png transparan nah lanjut kita ngasih background untuk backgroundnya terserah kalian intinya kalian kasih di bagian bawah sini seperti ini Oke jika sudah kita kasih background tinggal kita setelah lagi dengan cara kita kembali ke galeri saya seperti ini lalu kalian klik ikon titik tiga di bawah sini lalu kalian klik simpan foto jpeg nah nah sudah selesai untuk tutorial kali ini jika kalian pengen tutorial yang lain kalian bisa komen aja di bawah nanti saya buatin kalau sempet ya dan ya terima kasih udah menonton jangan lupa untuk klik like komen dan juga subscribe ya guys oke